Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puasa paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa bulan Allah yang bernama Muharram Hadis riwayat Imam Muslim Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Senin besok ini adalah tanggal 19 bulan Muharram Oleh karena itu mari kita luangkan waktu kita Barang siapa yang masih diberikan kesehatan, masih diberikan amanah berupa kekuatan Mari kita sama-sama mendirikan puasa sunnah hari Senin tanggal 19 bulan Muharram Diriwayatkan dari Sohabat Abu Qatadah radiyallahu anhu Bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Pernah ditanya perihal puasa pada hari Senin Lalu beliau bersabda Hari tersebut adalah hari di mana aku dilahirkan Pada hari itu aku pula diangkat sebagai Rasul Dan di hari itu juga Al-Quran diturunkan kepadaku Hadis riwayat Imam Muslim Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kita senantiasa diberikan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Dan juga senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita besok bisa diberikan kesempatan oleh Allah Untuk berpuasa sunnah hari Senin tanggal 19 bulan Muharram Amin ya rabbal alamin Sahabat yang dimuliakan Allah ada tambahan informasi Silahkan kepada sahabat yang ingin menambah wawasan agamanya Bisa klik link yang ada pada deskripsi video ini Kalau Anda klik nanti Anda akan masuk ke channel Youtube yang bernama Al-Fatih Channel Yang dikelola oleh Bapak saya yang bernama Bapak Gufran Al-Fatih Channel berisi tentang video-video Ceramah keagamaan terbaru Kajian doa dikir solawat dan juga wirid Yang belum kami bahas di Majelis Taman Surga Silahkan kepada sahabat semua Yang ingin belajar bersama Al-Fatih Channel Langsung saja klik link yang ada pada deskripsi video ini Kemudian jangan lupa untuk subscribe Al-Fatih Channel Supaya bisa mengikuti update-an video terbaru dari Al-Fatih Channel Mudah-mudahan video ini bermanfaat Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh